Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat-sahabat ternak semuanya salam ngerid salam angun salam sukses ya salam peternakan yang masih bersama channel kami channel Bang Jiternak agar nih kali ini Banji berada di kandang Bang Makhlis yang berada di desa Jatik Gunting di sumber kentong ya kecamatan Mawarujog Kabupaten Pasuruan masih ada di Pasuruan Jawa Timur ya bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel saya jangan lupa untuk membantu channel saya kawannya agar channel saya ini bisa berkembang dengan cara like comment dan subscribe channel saya ini ya jadi jangan lupa kawan-kawan yang baru menemukan channel saya untuk like bisa komen-komen di kolom komentar dan subscribe ya dan jangan lupa juga Nyalakan tombol loncengnya agar kalau saya mengupload atau mengupload video-video terbaru Anda bisa mendapatkan video-video terbaru saya seputar peternakan kambing ya sebenarnya peternakan kambing dan sapi dan lain-lain lah nanti di channel saya ini oke saya berada di kandangnya Bang Makhlis di kandangnya Bang Makhlis ini saya tertarik mengambil gambar disini karena di kandangnya ini ada indukan yang luar biasa menghasilkan cempe-cumpe atau peranakan anak-anaknya istimewa jadi di kandang sederhana ini ada kambing yang indukan yang luar biasa menghasilkan cempe atau anak-anak yang istimewa cuman sayang ketika saya sering menggoda Bang Makhlis ini agar menjual kambingnya ke saya beliaunya tidak pernah mau karena biasanya memang Bang Makhlis ini kambing-kambingnya ini seringkali dipersiapkan untuk idul kurban ya untuk berkurban biasanya ya kalau ada yang jantan rata-rata hampir tiap tahun kalau kambing ada yang jantan Bang Makhlis ini berkurban ya dengan anak-anak kambing yang ada di kandang beliau ya kalau saya melihat apa namanya sosok luar biasa dari Bang Makhlis saya jadi malu kawan ya nah ini dia yang sedang makan ini adalah indukan yang luar biasa nah ini ada jantan anaknya dan ada juga betina dan rata-rata dari keturunan dari indukan yang ada di kandangnya Bang Makhlis ini karena memang induknya bagus itu rata-rata anakannya bagus kawannya bagus rata-rata anakannya bagus kalau tidak tidak nurun ke pejantannya dia lebih nurun ke betinanya dan betinanya ini sudah luar biasa meskipun usianya sudah ya mungkin ada lima tahun lah mungkin usia indukannya tetapi anak-anaknya atau tempe-cempehnya itu bagus kawan bagus bagus kawan ya anak-anaknya bagus saya sampai kalau main kandangnya Bang Makhlis ini sampai ngiler kawan ya sampai ngiler pingin belilah salah satu dari anakannya cuman enggak pernah dijual sama beliau nya enggak pernah mau dijual kambingnya itu enggak pernah mau dijual kambingnya karena main bang Makhlis ya buat hobi saja mungkin anu kambing ini ya baru kalau kadang ada yang betina itu kadang dijual karena saya yang saya tawar itu yang yang cempeh jantan ya atau yang berjantan beliau enggak mau jual kalau jantan biasanya memang dipersiapkan untuk kurban hidup kurban untuk berkurban biasanya Bang Makhlis ini beliau profesi Bang Makhlis sendiri untuk pekerjaannya bengkel sebenarnya cuman ya sampingan saja dengan merawat kambing merawat kambing jadi ya karena memang sampingan akhirnya ya kandangnya seadanya dan karena memang rata-rata kandang di desa itu begitu kawannya tetapi memang kambingnya luar biasa bagus-bagus kambingnya terutama yang berkepala hitam itu yang mungkin peranakan etawa itu ya peranakan etawa itu tahun kemarin punya anakan jantan yang besar sekali ya ya mungkin kalau di kita bisa laku empat juta lah laku empat juta kalau di kampung kalau diambil dari kalau diambil pedagang tapi kalau mungkin dijual pedagang lagi bisa laku lima atau lima lebih karena anakannya sebagus-bagus luar biasa pakannya emang ya dari hijauan saja kawan pakannya dari hijauan saja tidak dicampur apa-apa hanya dengan mengandalkan hijauan yang ada di sekitar di sekitar ya di ladang-ladang list di ladang-ladang sekitar kedua nah ini ada dua anakannya dari ini ada dua anakannya yang bagus ya ada betina ada jantan dan betina anakan dari keturunan dari indukan yang luar biasa tadi ya kandangnya sebenarnya sudah mau reot ini ya kalau kambingnya bergerak ini eh kandangnya goyang-goyang goyang tapi memang ya bangulis begitu baru mungkin kalau nanti sudah mau rubuh baru nanti itu dibenarin ya atau dibenahi lagi tapi masih belum masih dibiarkan saja saya ke sana kalau melihat kambingnya lagi gerak-gerak ini kandangnya kayak goyang-goyang memang enggak begitu kuat tapi saya melihat yang saya senang itu ya karena indukannya ini luar biasa dan anakannya istimewa rata-rata keistimewa anakannya cuman memang tidak pernah mau di luar biasa terima kasih